Paling nggak boleh pulang gitu loh. Ngapain disini kan, terutama buat kita berdua kan buang-buang waktu, buang-buang uang juga. Kita kan biaya sendiri juga. Tim Indonesia harus menarik diri. Ketidakadilan dan kesan diskriminasi bagi tim Indonesia di All England membuka kritik akan gagalnya BWF dalam penyelenggaraan turnamen bulu tangkis kelas dunia karena manajemen dan pengurusan yang buruk. Pelakuan ini mencoreng prinsip fair play yang semestinya digaungkan dalam dunia olahraga. Dan berikut fakta kejanggalan-kejanggalan yang kami kumpulkan dalam peristiwa ini. Perlu kita ketahui bersama, sampai saat ini belum ada konfirmasi mengenai identitas maupun jumlah penumpang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Kesan tidak transparan ini memicu kecerigaan Indonesia dengan dugaan mengundurkan diri secara paksa lewat peraturan sebuah negara. Selain itu, tidak semua anggota tim Indonesia mendapat email dari NHS yang mengarahkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Dari pihak panitia pun tidak bisa menjelaskan secara rinci siapakah yang terkena kita dan dari 24 pun kita hanya 20 yang mendapatkan email. Tak cukup sampai di situ, pebulu tangkis Turki, Neslihan Yigit juga masih bertanding. Meski diketahui menumpang pesawat yang sama dengan para pemain Indonesia. Meski setelahnya BWF menetapkan Yigit harus menjalankan karantina, nyatanya ia sempat lolos dari syarat NHS dan bebas melenggang masuk Birmingham. Sikap Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF dan Badminton England selaku panitia All England yang terkesan lepas tangan membuat para pemain tanah air kecewa. BWF memperbolehkan tim Denmark dan India yang sempat dinyatakan positif COVID untuk berlaga. Mereka diperbolehkan ikut serta setelah tes ulang dengan hasil negatif COVID-19 beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Mirip dengan alasan BWF, melalui Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mereka justru menyayangkan keputusan BWF yang memaksa tim Indonesia mundur dari pertandingan. Jadi, mana yang benar? Keputusan Federasi Bulu Tangkis Dunia yang tidak mengizinkan Indonesia berpartisipasi dalam turnamen Bulu Tangkis All England demi pencegahan COVID-19 sangat disayangkan. Kami tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan Inggris untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan tentang permasalahan ini. Pasangan ganda putra Taiwan Lu Xingyao dan Yang Pohan adalah salah satu rival yang cukup getol memberi dukungan. Ucapan senada juga disampaikan pemain ganda putra Malaysia, Aaron Shaw, dalam unggahan Marcus Fernaldi Gideon. Tak ketinggalan ungkapan simpati tim Denmark yang kini dapat berlaga di All England. Sementara itu, setelah berkoordinasi dengan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Inggris, Sarah Cook, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, meminta ajang All England 2021 dihentikan saja. Opsi ketiga yang kami sampaikan, dan ini juga dicatat oleh Ibu Sarah Cook, adalah, yaudah, kalau memang angka positif diterita atau dialami oleh atlet maupun mendukung yang cukup besar, cukup masif, ya hentikan saja All England 2021. Tak, gak ada urgensinya juga mengingat kepentingan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh atlet, termasuk juga atlet Indonesia. Salah satu yang menjadi kejanggalan dalam peristiwa All England adalah tim Indonesia yang sedang dalam kondisi terbaik. Dengan mundurnya Indonesia dari arena, maka persaingan bulu tangkis akan berlilingan dihadapi dan membuka peluang negara lain yang bernafsu dan berambisi penuh beraih gelar All England. Ya, kira-kira negara mana itu? Pemirsa pasti tahu lah jawabannya. Tim Liputan CNN Indonesia.